Intro Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Pertashop Kerjasama Kemendagri dengan PT Pertamina Persero Digelar Cara Daring pada hari Sabu 9 September 2020 Mendagri Tito Karnavian dalam rakor itu mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi ide pembangunan Pertashop yang tujuannya untuk mendekatkan layanan yang sangat mendasar bagi masyarakat yakni BBM Isi besar dan program ini sangat-sangat strategis Bayangkan kalau semua 83.000 desa memiliki ini akan sangat luar biasa Digatakan Mendagri bahwa kebijakan program ini merupakan kolaborasi kebijakan yang diinisiasi Kemendagri dan PT Pertamina untuk pendekatan dan pemenuhan kebutuhan BBM dari produk Pertamina Selain itu juga melatih dan menunggu kembangkan para talenta desa dalam mempercepat tujuan desa membangun Tito menegaskan kembali kepada seluruh kepala daerah agar segala meraksanakan Surat Edaran Mendagri tentang Percepatan Pelaksanaan Pertashop di desa Ini kata dia sebagai inovasi yang membantu percepat pertumbuhan ekonomi di level desa Jika target kita di tahun 2020 ini adalah 4.308 pertasok harus sudah terbangun di seluruh desa Saat ini yang sudah operasional sudah melayani masyarakat sebanyak 507 pertasok Oleh karenanya hari ini kita melakukan video conference dengan Bapak Ibu Gubernur Wali Kota Dupati seluruh Indonesia kiranya bisa bersama-sama kita atas inisiasi atas fasilitas Bapak Menteri dalam negeri kita mengadakan video conference untuk percepatan pembangunan Pertashop supaya masyarakat betul-betul bisa terjangkau BPM Komisaris PT Pertamina Condro Girono mengharapkan Pertamina yang menjadi mitra BUMN yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah 100 persennya bisa dinikmati seluruh masyarakat dan terjangkau Dari Jakarta, Kantor Berita Desa melaporkan untuk TV Desa Terima kasih telah menonton!